Pemirsa Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa melepas 58 anggota pramuka Kwarda Jabar untuk mengikuti jambore di Amerika Serikat dan Belanda. Iwa berharap para anggota pramuka tersebut bisa membawa nama baik ke Indonesia, memperkenalkan kearifan lokal Jabar, serta membagikan ilmu pengetahuan yang mereka dapatkan saat kembali ke Indonesia. Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa melepas 58 anggota pramuka Kwarda Jabar untuk mengikuti jambore di Amerika Serikat dan Belanda di Aula Barat Gedung Sate Bandung selasa pagi. Sebagian dari mereka berasal dari Kwarcap Kota Bandung dan Kota Depok akan mengikuti jambore internasional pramuka ke-24 di Amerika Serikat dan sebagian lainnya berasal dari Kwarcap Kota Bandung dan Kabupaten Bekasi yang akan mengikuti jambore perkemahan internasional pramuka Harlim di Belanda. Iwa berharap para anggota pramuka tersebut bisa membawa nama baik Indonesia dan memperkenalkan kearifan lokal Jawa Barat di dunia internasional. Selain itu mereka pun diharapkan membagikan ilmu pengetahuan yang didapatkan setelah pulang kembali ke Indonesia. Mereka mengikuti jambore dengan biaya dan berasal dari Kwarcap Kota Bandung. Mereka mengikuti jambore dan berasal dari Kwarcap Kota Bandung dan Kwarcap Kota Bandung dan Kwarcap Kota Bandung dan Kwarcap Kota Bandung. Mereka mengikuti jambore dengan biaya dari orang tua, bantuan dari Kwarcap dan tabungan masing-masing peserta. Budi Hartati, Bandung TV